oke, lampu sudah menyala data yang terbaca itu lampu ini menghabiskan sekitar 0,13 sampai 0,15 ampere ya teman-teman halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang ya teman-teman di channel Dr. Project disini kita akan review usb.com merek QC made in China ya teman-teman terlihat disini sudah menekan layar IPS yang mampu membacakan data 4 data dalam satu waktu ya teman-teman yaitu voltasi, ampere atau halus, waktu luban yang digunakan dan kapasitas yang digunakan dalam satuan MHH disini dapat ada IPWC nya sendiri model KWS V20 nama USB Type Star frakasi input itu mulai dari 4 sampai 20V DC ya teman-teman mampu mengalirkan arus disini mampu mengalirkan arus sebesar 3 ampere ya teman-teman dan waktu operasionalnya itu up to 99 jam dan kapasitas baterai yang mampu diukurnya itu 99.999 mAh ya teman-teman ini made in China disini terlihat ada logo hologram memenakan produk bukan produk KW teman-teman oke disini kita sudah siapkan powerbank rakitan sendiri ya teman-teman ini menggunakan modul discharger yaitu 2 ampere dan modul charger nya untuk pengecasan powerbank ini sendiri itu maksimal 5 ampere dengan modul disini kita paralel ya teman-teman agar pengecasan baterai ini baterai powerbank nya lebih cepat risiko no ini kita langsung tes aja usb tester nya ini caranya sangat mudah sekali teman-teman tinggal colokkan ke usb dan otomatis usb dokter ini usb tester ini langsung menyala disini terlihat pada tombol reset setelah bacaan data jika sudah selesai kita bisa tekan tombol reset sekitaran 3 detik maka data disini akan kembali 0 ya teman-teman disini yang sudah terbaca itu tegangan input 5,18 volt dibawah ada ampere di bagian atas ini ada waktu yang digunakan untuk beban ini out dan dibawah sini juga ada MAH kapasitas yang dikeluarkan untuk mengecas sebuah baterai ataupun penggunaan beban dan disini kita sudah siapkan tiga beban yaitu satu lampu sudah kurang satu watt dan lampu gsb lakitan sendiri copotan lampu emergency ini sekeluat ya teman-teman dan ini kamar gaming board up sudah pakai mobile step up ini pakai beltier ya teman-teman ini kita akan mulai untuk tes dari lampu kecil nusatuan oke lampu sudah menyala data yang terbaca itu lampu ini menghabiskan sekitar 0,13 sampai 0,15 ampere ya teman-teman dan ini jika digunakan dihidupkan menggunakan power bank ini ini bisa hidup sampai 2 sampai 3 hari bisa ya teman-teman karena kapasitas power bank kita ini 24.000 mAh menggunakan 12.4L berkapasitas 2200 mAh ini dia teman-teman tipe 18650 oke kita lanjut untuk pengetesan yang kedua lampu USB rakitan 10 watt wah 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 sangat terang teman-teman 10 watt dan ampere yang terbaca itu 2,60 ampere ya teman-teman padahal power bank ini model discharger nya ini hanya 2 ampere ya teman-teman mungkin maksimalnya disini bisa 3 ampere tapi jika kita paksakan ini modulnya bakalan sedikit-sedikit panas teman-teman tapi tidak akan merah ya karena ini sudah modul terbaru dan sudah cukup aman di gunakan ya teman-teman 40 mAh ya teman-teman dengan ampere 26 5,60 ini sangat besar ampere ya teman-teman jadi kita matikan dulu dan yang ketiga kita akan tes menggunakan cooler BMI ini oke sekarang cooler game yang sudah menyala dan ampere nya yang sudah digunakan itu sudah 2,60 ampere besar-besar ini kita mainkan putaran ya putaran kipasnya ini nah ampere ini kemudian sudah mulai naik ya teman-teman cepat kemudian sudah mulai pasang tidak sepertinya dengan teman-teman yang yang sepertinya Kalian terlihat kapasitas yang sudah digunakan oleh beban ini, Kuler game ini sangat besar, sudah 100mAh dan tidak terlalu berpenalui untuk keluarga luar sebesar ini Kuler game ini sudah mengandalkan teknologi pahitian ya Pak Kalian terlihat ini sudah keluar angin Nah, ini bintuk-bintuk ini, ini angkurnya Nah, bintuk-bintuk itu mungkin Ini kalau disimpul itu, terasa esennya, sangat benar Dan terlihat itu sudah menarik perair Ini, buat teman-teman yang suka pilih, yang patut HP-nya overheat Bintuk-bintuk ini sangat gosok untuk teman-teman gunakan Karena, mimpin teman-teman tidak bakalan membahk Karena, jangan menggunakan teknologi pahitian Yang bisa mendiminkan semua tes yang ada Oke, pemakaian 3-4 ini Sudah menghabiskan 167mAh, teman-teman, dalam waktu 3 menit Dan ini baterai yang sudah kita cas sebelum tadi Kita mengecas baterai ini dari tegangan 3V, teman-teman Dari tegangan 3V ke 4,2V punya baterai ini Itu terbaca 1.800mAh sekian, ya teman-teman Sangat akurat Karena tidak jauh beda dari Angka data pabrikan ini, ya teman-teman Sampai kita colokkan lagi ke USB terdekat Data terakhir yang terbaca itu bakalan bersimpan Jadi, teman-teman tidak perlu takut datanya hilang Kalau teman-teman ingin mengukur kapasitas powerbank Tinggal, teman-teman, tinggal tidur saja Besok pagi, tinggal check Dan colokkan kembali ke USB terdekat Seperti Batok charger Ataupun boten lainnya Ipad base lagi Dan di sini tetap terbaca Kapasitas yang dihabiskan oleh beban yang tiga ini 167mAh, ya teman-teman Dan waktu yang dihabiskan itu Tiga Manit Waktu Pengukuran ini Bisa membaca Selama 99 jam, ya teman-teman Ini sangat mantap Oke, segitu dulu dari Dokter Project Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih